Hai teman-teman semua Assalamualaikum nama gue Raffi Drabujaya kali ini kita akan lanjut menikmati lagi teman-teman yaitu Genshin Impact ya kan dan teman-teman lihat kita di part sebelumnya gue closing disini ya teman-teman nah ternyata pas gue buka lagi gamenya kebukanya bener disini lagi gitu loh ternyata langsung auto save disini gitu ibaratkan kalau misalkan teman-teman lagi main game ya kan terus disuruh nyak beli kecap warung ya kan ternyata langsung nge-save gitu gitu loh walaupun langsung kita keluarin kita kembalikan ini bagus banget tuh tapi darahnya tuh darahnya tetap 800 aduh aturan mau normalin lagi kefulin ya Halo Pak Ijo eh Pak Imoan itu patung di Seven ini udah dipersebelumnya Iya ini udah-udah-udah Oke Oke yuk kita jadi harus kesana ya pandangan membentang ikut Pak Imoan yuk semua orang tahu bahasa dan puisi semuanya terbang bersama ini suara gua kecilin dikit ya temen-temen suari banget nih karena di headset gua tuh gede banget suaranya asli desa pasti akan ada yang tahu tentang kata kamu setidaknya itu pendapat Imoan tentu saja tidak tahu apa Dewa akan menjawabmu atau tidak tapi kita tidak akan tahu kalau tidak apa tuh eh kita cepat pergi ini ngomongnya cepetan kamu Imoan eh gua belum melihat-lihat sekitar tak dulu dong Hai kamu mau kemana Pak Imoan di sini terdulu antara kecubit nih gemes gua jangan jauh-jauh dari Pak Imoan kenapa ci gemes gua gua yang lucu ya depan tuh tadi jahilang hilang disini dong dia Hai kayaknya bisa gua ambil tuh Aduh ini motion blur yang enak batu begini teman-teman Allah Akbar ini bukan karena HP gua nggak kuat kan kayaknya sih motion blur kalau begini tuh tuh jadi begini ntar bisa kita hilangin kalau nggak salah cuman belum bisa masuk ke option dan by the way kemarin ada salah satu dari kalian juga komen ya nada kalau nggak salah yang komen Bang iya di tupai Hai apaan tuh by the way tupai apa-apaan tadi gua mengambil beri dulu deh nada kalau nggak salah yang komen Bang grafiknya nanti turunin aja gitu tapi terserah sih kt gitu terus voice actornya ganti aja ke Dabar Jepang Bang supaya lebih anime banget gitu katanya Oke nanti ya kita coba ya Hai hmm tadi kemana tuh si tupai di atas pohon ada nggak agak ada tapi kayak ada yang ngeblink-blink di atas pohon Hai kade ngeblink ngeblink nggak ada nggak ada Hai wotu tuh di atas pohon Ayo kita naik ya di telur burung ini nggak papa kita ambil Hai Hai kamu mau kemana payment disini telur yang bisa apa tuh Ayo udahlah Allah wakbar Halo ih kotaknya saya gede banget lu cuy Hai mana sih si Pajok Sumpah hijau tadi ada bunga nih siapa tahu bisa kasih ke cewek nanti hehehe pas mabar ya Kak unci-unci Oke yoyo kamu buru-buru banget sih Pak Imon kenapa sih hai 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 makananita dulu dong aku mau lihat-lihat aduh ini juga lagi recording sih gua kalau lagi nggak record mah keliling-keliling dulu gua soalnya game kayak gini tuh harus keliling keliling supaya item kita banyak terus cepet naik level Oh iya eh nada juga perasaan sempat komen ini bisa dilawan nggak nggak bisa kembali ke titik West ya dia kabur dong itu biru-biru apaan ya iya 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 Oke oke ayo ya titik West ya iya 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 yang mana sih titiknya Hai ini kan Hai kembali ke titik West Iya lah lah si dudul gagal ya terbarusan ya Hai uh jadi ngulang lagi temen-temen berarti bener jangan terlalu jauh-jauh Aduh belum bisa berarti ya belum bisa ya belum bisa temen-temen Iya ya 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 Oh bunga juga udah gua ini udah gua ambil-ambilin Kayaknya udah kasih impennya tuh telor juga udah enggak ada Hai Hai keadaan kita dulu paijo bentar gue mau ambil telor dulu buru-buru banget ish udah gak ada udah 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 ya 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 berarti belum bisa nih kita belum bisa jalan-jalan kemana-mana emang harus misi dulu ini lagian bener optionnya juga kan belum kebuka segala macemnya ayo berenang keseberang ayo lucu juga ya kalau kita punya temen kayak paimon gitu ya kan tiba-tiba muncul ya kan wah muncul paimon lucu gitu loh tapi agak ngeri juga sih ya kan kalau tiba-tiba keluar gitu kan depan gue Halo aku paimon Oke ini dia patungnya oke tiba-tiba nyala ini pasti buat buka map soalnya di Zelda begitu apakah benar apakah saya tahu coba Hai apa buat spawn ya kalau misalkan kita entet Oh buat buka map bener tuh gede banget loh ini temen-temen tuh no masih kesini masih kesini masih kesini masih kesona waduh the best bad dah apa kamu baru merasakan elemen dunia ini Hai hanya dengan menyentuh patungnya saja kamu mendapat berkat dari elemen anemo tuh lucu banget sih kamu ucubit pipinya nih ke banyak orang di dunia ini yang ingin menguasai kukatan elemen tapi tidak tidak ada yang bisa mendapatkannya semudah kamu sepertinya ini aku tahu kenapa kenapa karena mengerikan sekali mengerikan kenapa nah ini kalau yang paling atas tahu nggak nih coba kita coba ya pasti karena kamu bukan dari dunia ini tuh kan lucu kamu eh cubit nih dari sini terus berjalan ke arah barat lalu kita akan sampai ke monster kota kebebasan monstadz adalah kota angin karena mereka menguja Dewa Nemo Oh oke jadi mungkin karena kamu mendapat berkat jadi jadi mungkin karena kamu mendapat berkat dari Dewa Nemo kamu bisa dapat petunjuk di sana ada banyak penyair di sana mungkin salah satunya ada yang tahu keberadaan adikmu berbedahan ya lucu ya lucu banget deh asli deh ini ya kalau ada bonekanya gue pengen dah yang satu size gitu ya kan sama Paimon ya kan uh jadi ayo kita pergi elemen dunia ini mendengar doamu dan Paimon rasa ini adalah tanda yang baik nih gue baru ngeliat Paimon loh belum ngeliat karakter cewek yang lain di game ini nih ya kan bahaya nih eh woi kok tekan untuk menggunakan skill mati ya kan oke kita punya skill gitu ya temen-temen Oh ada lagi nggak usah pakai skill skill orang udah mau mati ide musuhnya kalau udah kamu mati tuh kabur loh temen-temen kuada terus sih pengatuan eksplorasi eksplorisasi apa di tefat baklut yang disebut Sally dapat ditemukan dimana-mana jika kamu mengikuti mereka dan membantu mereka sampai di tempat tujuan akhir mereka mungkin sesuatu yang istimewa akan terjadi Oh kalau ada biru-biru gitu gini ini si mahluk ini nih kita ikutin pokoknya gitu temen-temen ya mendapatkan tekan dan tahan skill gokil kalau ditahan beda lagi gokil cuy aduh-aduh itu achievementnya nutupin teks aku iri kenapa aku nggak punya kekuatan kayak gitu kata Paimon si Paimon udah ngomongnya kecepetan tadi ketutupan achievement tekan avatar Paimon untuk membuka menu Paimon ada apa achievement Oke keajaiban dunia Hai apa nih biarkan angin memandu ambil Oke tekan di area kosong ini gua masih belum ngerti untuk apa gunanya ya please komen temen-temen kasih tahu gua ajarin gua ya dan nanti kita mabar juga tentunya Oke itu bisa ganti nama lagi ternyata uh keren apakah pakai Diamond Diamond ubah ulang tahun ulang tahun gua aja dikasih tahu di YouTube terpada heboh lagi pas gue ulang tahun tapi nggak apa-apa sih bagus banyak yang doain ya tulis dengan ya Coba kita lihat dulu deh berarti kalau kita ulang tahun di game ini apakah ada something pasti kayaknya ada deh bulan 7 16 Juli 16 temen-temen kalau tahunnya ini janganlah terketahuan umurnya berapa tanggal 16 Oke ulang tahunmu tertulis 7 16 kamu tidak akan bisa mengubahnya lagi setelah mengorformasi etat dulu yang sebelah kiri bulan karena iya bener bulan sebelah kanan tanggal ya iyalah masa bulan sampai 16 gimana CV bulan Juli 16 Oke Oke udah bisa ubah nama lagi temen-temen ubah nickname ganti kartu nama ubah sinektur Oke itu mah nanti aja lah ya ini sekarang kan lagi record juga lagian nanti aja kalau gua lagi off-record pengumuman apa nih Hai apakah ada event-event pasti ada sih kalau game online begini hari ini ada event apa misi hari hariannya apa ya kan tapi kok enggak luar apa belum belum muncul tapi kok ini udah ada tanda serunya Hai tuh hadiah free register global di website resmi berhasil mencapai tiga juta ambil wu not better on banyak banget kita dapat makanan segala macem wu thank you so much mantep-mantep hadiah ya kostum wu mantep uh kostum Glider temen-temen nanti kita by the way Aduh gua nggak mau spoiler lah takut ada yang belum tahu Hai ambil semua udah udah hapus-hapus ini berarti orang udah kita ambil ini saran gua juga untuk temen-temen yang HPnya terbatas ya hapus-hapusin aja kalau udah kita claim supaya nanti sampahnya tuh nggak gede Hai ini apa pengumuman kebleng begini ya udahlah bodoh oke oke udah ya Oh ini ini setelan nih udah bisa nih pengaturan sensitivitas kamera Oke kamera mode aim shot bedikan gyroscope mode berjalan semula grafik nah beban perangkat dengan konfigurasi saat ini lancar kualitas grafik rendah temen-temen ini tuh gue udah rendah nih temen-temen kalau mau direndahin lagi gua kita bisa coba sih coba aja apa ya Hai coba deh bismillahirrahmanirrahim kacau lah gila Hai tuh karena elah jelek banget teman-teman tuh karakter gua lu lihat dah tuh belakangnya begitu ya kan jadi lagi agak blur gitu temen-temen jangan dah jangan ya kita ini aja udah yang tadi ya kan mana tuh grafik Hai yang rendah aja semula ya kan ini biasanya kalau begini si gamenya ini udah ngasih tahu nih HP lu tuh kuatnya kalau mau lancar normal udah nih di sini nih di yang udah di checklist dari awal ya kan kalau misalkan HP temen-temen lebih canggih lagi dari gua misalkan pertama main Genshin Impact udah ada di menengah udah kayak gini nih ya berarti mampu ya disitu lancarnya disitu gitu loh temen-temen jadi udah di saranin lah sama si pembuat Genshin Impact ini gitu pemban perangkat dengan konfigurasi saat ini tinggi lagi oke ini kualitasnya gua tinggiin ya ya apaan tuh gua kepencetapan barusan waduh ya ampun parah banget teman-teman tuh jadi lari jadi agak berat jadi agak berat teman-teman enggak enak-enak udah yang yang tadi aja lagian juga gua lihat kemarin pas pas ngedit video ya kan oke nih grafiknya ya kan jadi yang semula aja ya kan nah lancar jadinya fps 30 resolusi render rendah kualitas bayangan menengah kualitas bayangan pakai jangan ya kualitas bayangan yang disini kan bayangan orangnya tuh temen-temen tuh bayangan gua tuh warna hitam di rumput si Paimon kesabet dong tadi barusan sorry ya ya udah pake lah ya sebenernya kalau nggak pakai juga nggak masalah sih sama kayak di Free Fire soalnya gua di Free Fire juga nggak pakai bayangan temen-temen coba kalau kita ulang kita ilangin ya kualitas bayangan rendah mungkin coba ilang nggak tuh kan ilang bayangan gua nggak bayangannya tuh nggak jadi masalah sih yang penting kan kita gameplaynya aja gitu orang juga nggak bakal merhatiin temen-temen juga pasti nggak merhatiin kan bayangan gua tadi barusan jadi mendingan gini aja udah supaya gamenya juga lebih ringan di HP kita gitu temen-temen ini saran juga dari gue ya Nah kita ke grafik lagi temen-temen kualitas bayangan rendah efek visual menengah kualitas efek rendah pengaturan menyeluruh rendah motion blur buka nah ini tutup lah jadi ngeblur lagi nih enggak kan Nah enggak neil akan begini gua daripada kiri-kanannya ngeblur orang yang kagak ngerti pasti itu nganggepnya waduh HP gua ngelag nih ya atau temen-temen yang nonton di part 1 nih pasti ngiranya kok gitu pas gerak-gerak gini ya kan ngeblur ngeblur itu motion blurnya temen-temen bukan ngelag ya Nah jadi pengaturannya di grafik nah motion blur paling bawah kalian tutup aja dan juga tentunya pasti meringankan HP temen-temen juga gitu nah ini audio audio yang mana nih temen-temen volume volume musik dialog Oke pantasan aja gede full semua cuy 10 semua di headset gue gede banget info tapi nggak papa biarin aja original resin penuh apa nih atau bahasa-bahasa game Indonesia bahasa pengisi suara Inggris Jepang Korea Mandarin ada Sunda kan ya Sunda ke Jawa kayak gitu ya Batak harusnya ada dong aduh Jepang nih kita coba ya ike 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 sebagai pengaturan bahasa apa tadi mereka deh gue harus reset ya harus reset temen-temen setelah game Restore setelah game restart oke yaudah berarti Jepang aja hanya berlaku setelah game restart berarti nanti di part 3 info isnya bakal berubah menjadi Jepang ya teman-teman kita dengerin suara si Paimon gimana kalau bahasanya Jepang Apakah semakin gemesin lagi ya kan gue bahasa Inggris aja udah ngedengernya suaranya udah gemes ya kan tapi pastinya beda beda orang ya yang ngisi suaranya nah jadi kita dengerin aja nanti di part 3 ya ya kan Apakah pengisi suaranya uns juga ya kan uns uns pusat akun tekan untuk lanjutkan nih nggak usah eh tapi nanti pasti bakal gua atur ya kan takutnya nanti mau top-up top-up ya kan kunci peta kunci arah rotasi otomatis buka kunci peta kunci arah yaudahlah gue belum terlalu ngerti ini nih yang ini pengumuman nih apa kok ngeblank putih begini nah Open beta multi-platform Genshin Impact telah dimulai server dibuka Hai delalala wah ini kayaknya enggak usah dibaca ya nanti aja gue bacanya pas off-record Oh iya by the way gue belum ngasih tahu juga ya ini buat yang belum tahu teman-teman aduh teman-teman ah ininya mati ya kan facecam nya ya kan memori gua penuh yaudah gua kasih tahu nih sedikit ya di sini untuk teman-teman yang belum tahu ya kan game ini ada di PC iOS PS4 gitu ya teman-teman jadi misalkan mau main di PS4 di PC bisa juga Oke ya udah teman-teman karena facecam udah mati memorinya penuh teman-teman karena banyak banget stok video udah ada 20 berlebih di galeri gua teman-teman ada video 20 lebih ya kan gue tinggal upload-upload ke YouTube ya kan karena sehari keseringan gue bikin dua video jadi di galeri banyak banget stok video gitu jadi ya udah kita lanjut aja di part berikutnya ya maaf sorry teman-teman karena facecam gue udah mati dan karena udah mau dupli menit juga sih jadi kita lanjut aja di part berikutnya ya makasih terima kasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum selamat menikmati